bismillahirrahmanirrahim kali ini saya akan membuat semur yang berisi tahu dan kecambah semur ini simpel bumbunya hanya 5 siung bawang putih dan 1 batang bawang daun pertama cincang 5 siung bawang putih dan bawang daun selanjutnya potong-potong tahu berbentuk dadu pertama goreng tahu setengah matang disini saya memakai 6 buah tahu yang berukuran kecil selanjutnya angkat dan ciriskan buat teman-teman yang tidak mau digoreng tahunya bisa juga dikukus terlebih dahulu agar tidak bau lamin selanjutnya minyak sisa menggoreng tahu tadi disisa sedikit kemudian kita tumis bumbunya yaitu bawang putih dan bawang daun tumis bawang putih dan bawang daun sampai tercium bau harum tumis bawang putih dan bawang daun sampai tercium bau harum selanjutnya masak daun yang sudah ditumis tadi di dalam air ini airnya sekitar 700 ml masak sampai mendidih kemudian ini masukkan tahu yang sudah digoreng setengah matang tadi ini saya masukkan tambahkan gula merah sedikit selanjutnya perasanya disini saya memakai 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula karena sudah memakai gula merah jadi gula pasirnya cukup 1 sendok teh kemudian terakhir tambahkan merica bubuk untuk teman-teman yang biasa menambahkan kaldu bubuk bisa ditambahkan kaldu bubuk kemudian ini tambahkan kecap kurang lebih 1 sendok makan bisa dicek rasanya kurang manis atau kurang asin terakhir tambahkan kecambahnya semur yang berisi tahu dan tauke sudah siap untuk dihidangkan caranya mudah sekali bahannya simple selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba